Intro Oke Kembali bersama kami Kami akan mengajarkan ibu-ibu yang ada di rumah Ataupun anda yang baru saja memiliki bayi Entah bayi itu bayi anda sendiri, bayi tetangga Atau anda boleh ambil, tidak peduli Yang penting bagaimana cara mengurus bayi Dan hal-hal yang penting untuk mengurus bayi Dan saya ditemani oleh dua artis luar biasa ini Yang baru saja memiliki bayi Yang satu baru memiliki bayi Yang satu baru memiliki bayi Artinya sudah lebih lama dibandingkan bayi Dan kita memiliki dua orang bayi yang kekar Pertama kita akan melihat bagaimana cara memandikan bayi Jadi kita lihat anda yang sudah bisa memandikan bayi Apa yang anda lakukan ketika bayi ingin dimandikan Air anget dulu dong Air anget dulu Rasain airnya sudah cukup Rasainnya pakai apa? Rasain gini-gini dong Eh soalnya Dirasain harus dengan siku Oh gitu Iya, karena tangan kita tidak peka Yang peka hanya siku Jadi rasakan dengan siku Iya Siku bayinya juga boleh Jangan Terus ternyata anget ayatnya Apa yang anda lakukan? Angkat bayinya Cempulnya Cempulnya? Enggak, dimandikan sambil pegangnya Gini ya Apaan? Pangan air Terus sabunnya Sampunnya Kalau kelilipan gimana matanya sih? Jangan sampai kenapa apa dong? Gimana caranya di sampunnya kenapa mata? Di belakangnya aja jangan sampai ke bawah-bawah Oh gitu Kalau bawah mandi ini baru bisa Kalau anda gimana cara memandikan bayi? Kalau dirumah sih ya Di pegang Apa anda pernah mandikan bayi gimana sih? Iya, lupa Di pegang Di pakaian waslat gitu Pegang Pegang Terus pakaian waslat Terus kebuka-buka Terus kebuka-buka Terus kebuka Terus kebuka Terus kebuka Terus kebuka Terus kebuka Itu memandikan bayi Kalau sekarang memakaikan popok Bagaimana cara memakaikan popok? Ada popoknya silahkan Gimana? 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 Anda ngerti? Makaian popok cuma 2 minggu Dia pakai popok Tapi udah mulai pakai Tidak apa-apa Silahkan bayinya dipegang Tidak apa-apa Itu yang biru ya Yang biru karena cowok ya Anda naikkan popok? Gini kali ya Gini Salah Gimana, Mbak Neng? Dibedakin dulu Iya, iya kan gak ada bedaknya Cerita bong-bongan Ini juga bong-bongan doang-doangnya Bagaimana caranya menggunakan popok Terlihat seperti kimono Kebedaan, baby-nya terlalu kecil Iya, biasa Kayaknya cara pakai popok ya Anda cara pakai popoknya seperti ini Oke, lalu memakaikan baju Yang benar Ini ingat bahwa bayinya masih ringgi sekali ya Jadi hati-hatinya Kalau bisa ada kasih mama-mama pakai ibu gitu ya Oh iya Gak boleh Harus anda Kayak bajunya Dari kaki ya Dari kaki Jadi jumlah tulang yang ada di bayi Kenapa ringgi? Karena jumlah tulang yang ada bayi itu kalau gak salah 320 Sedangkan orang dewasa itu kalau gak salah 206 Dia lebih banyak tulangnya karena belum nyatu Jadi makanya dia lebih ringgi dibandingkan ke orang dewasa pada umumnya Lama amat sih, bisa gak sih makin baju? Kok ribet ya? Bayinya ribu Bayinya diam aja juga Bagi gak amat deh Gak apa-apa Amat Iya apa? Iya apa? Aih 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 Gak apa-apa? Terburuk diri ini Apa gini? Ceritanya digendong Aduh Aduh, nyangkut di jari Oke, oke Sekaranya cara mengendong bayi Menidurkan bayi Gini 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 Yang lainnya hancur semuanya Tapi apa sih yang paling susah dari semua mengurus bayi Which part is most difficult for you? Kalau udah jam tidur, menidurkan bayi itu Aduh Kenapa? Karena Dia pengen gak pengen tidur Tapi harus tidur gitu Gak ngantuk-ngantuk Jadi Jadi kita harus Ini yang saya gak ngerti Ini yang saya gak ngerti Dia gak mau tidur Tapi harus tidur Kenapa dia harus tidur kalau dia gak mau tidur? Karena nanti kalau kurang tidur Saya kan kalau bayi itu 16 jam, 15 jam kan? Kalau kurang tidur takut berat badannya turun Gitu sih Oh, tapi aku pernah coba Jadi beberapa Jadi memang di satu tempat tidur sih Kalau ibunya tidur, bayinya tidur Gak ada temen main gitu ya? Gak ada temen main 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 AC eksklusif? Eksklusif AC eksklusif? Oh, keluar ke atas Apa yang penting kalau memiliki bayi adalah Memberikan AC eksklusif ya Saya pernah mendengarkan ada ibu-ibu yang tidak mau memberikan AC eksklusif ke anaknya Kenapa? Karena katanya takut Misalnya pengudaranya jadi jelek Takut sakit Takut apa Tapi sebenarnya membuat pertumbuhan anak lebih baik itu adalah karena AC eksklusif Dan biasanya adalah kurir AC Jadi mengantarkan AC Seperti apa kurir AC? Coba lihat Terima kasih 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 Terima kasih